Dana Moneter Internasional atau IMF meminta Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komunitas lainnya. Meski mendukung kebijakan pemerintah Indonesia, namun IMF mencatat setiap kebijakan harus didasari pada analisis biaya serta manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas. Dana Moneter Internasional atau IMF meminta Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komunitas lainnya. Permintaan ini disampaikan dalam IMF Executive Board Conclus 2023, Artikel 4 Consultation with Indonesia. Dalam laporan tersebut, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu. Selain itu, IMF juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, IMF mencatat setiap kebijakan harus didasari pada analisis biaya serta manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk minimalkan dampak lintas batas. Seperti diketahui, pemerintah telah melarang ekspor nikel sejak Januari 2020 yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri. Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, pemerintah mencatat nilai perdagangan yang didalai Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya 1,1 miliar USD atau setara 17 triliun rupiah. Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari ban mentah tersebut melonjak 19 kali lipat menjadi 20,9 miliar USD atau setara 326 triliun rupiah. Selain nikel, pemerintah juga melarang ekspor bau sit mulai Juni ini. Kebijakan itu dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru, serta meningkatkan perimanan devisa dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Jeno. Terima kasih telah menonton!